Sebuah motivasi ketika bekerja menjadi sebuah beban Bekerja adalah tuntutan bagi setiap orang jika ingin terus bertahan hidup Tanpa bekerja maka seseorang hanya bisa hidup dari belas kasihan orang lain Dalam realitas kehidupan nyata sehari-hari Jenis dan macam-macam pekerjaan untuk setiap orang tidaklah sama Ada sebagian kecil orang yang bisa bekerja dengan nyaman di ruangan yang ber-AC Sementara di sisi lain banyak sekali orang yang harus bekerja di luar ruangan Dan di bawah panas terik matahari secara langsung Memang begitulah kehidupan ini Apapun jenis dan pekerjaan kita saat ini Kita tidak boleh mengeluh Berpikirlah secara positif Dan anggap bahwa pekerjaan kita saat ini adalah yang terbaik buat diri kita Karena jika Anda mengeluh pun tidak akan merubah keadaan Anda Jika Anda membayangkan pekerjaan Anda yang penting berat dan penuh dengan bakar Maka Anda akan merasa mentih, lesu, dan tidak bersemangat Anda harus ingat bahwa Bisa jadi beratnya pekerjaan Anda itu Belum ada apa-apanya Jika dibandingkan dengan pekerjaan orang lain yang lebih berat Apa dan bagaimana saat ini Anda bekerja akan sangat Berbanding lurus dengan kebahagiaan Anda Mengapa? Karena 50% atau separuh hidup kita Dihabiskan untuk bekerja Dan itu artinya 50% waktu kita Dihabiskan di mana tempat kita bekerja Jika lingkungan tempat kita bekerja sehat dan kondusif Maka akan mempengaruhi kebahagiaan dalam diri kita Kita berangkat bekerja di pagi hari dengan penuh semangat Karena lingkungan dan tempat kita bekerja Yang nyaman dan kondusif Namun Jika sebaliknya Lingkungan tempat kita bekerja tidak sehat Maka akan membuat kita tertekan dan stres Pekerjaan kita Akan menjadi sebuah beban Karena kita tidak menemukan kebahagiaan Di tempat kita bekerja Memang tidak menyenangkan ketika bekerja menjadi sebuah beban Rasa malas Enggan pekerja Putus asa Dan perasaan tidak menyenangkan lainnya Menjadi salah satu alasan Kenapa pekerja itu menjadi beban Namun Kita juga harus melihat pekerjaan yang sedang kita tekuni sekarang Dari sisi lain Perspektif yang berbeda Sehingga diharapkan Pekerjaan yang kita lakoni Tidak melulu kita anggap sebagai beban Pekerjaan yang kita jalani Bukan hanya sekedar rutinitas Anggaplah Pekerjaan kita adalah hal yang menyenangkan Cintailah pekerjaan kita dengan sepenuh hati Agar beban yang kita rasakan Hilang dengan sendirinya I hate Sunday Adalah ungkapan seseorang yang membenci hari Senin Karena pada hari itu Hari pertama dimulainya aktivitas kerja Indikasi ini menunjukkan Bahwa orang tersebut Tidak menyukai aktivitas pekerjaan yang sedang dijalani Bekerja menjadi sebuah beban berat Yang harus dipikul Hilangnya motivasi dalam bekerja Akan menyebabkan hilangnya semangat kerja Dan berhitung pada keinginan seseorang Yang ingin segera berhenti bekerja Ditambah lagi Perasaan kecewa Marah dan frustasi Pada lingkungan pekerjaan Akan semakin membuat orang tersebut Menjadi labil Dalam menambil keputusan Hal ini tentu saja akan Menggampang dulu pada diri sendiri Ketika hal ini terjadi Maka sebaiknya Kita harus berpikir dengan cermat dan cernih Bersyukur atas apa yang sudah kita miliki Dan mulailah mencintai pekerjaan yang kita lakoni Jika kita tidak dapat mencintai pekerjaan kita sekarang ini Maka silahkan mencari dan menjalani pekerjaan yang kita sukai Tetapi tentu saja Ketika kita resign dari pekerjaan yang sekarang ini Dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari itu semua Harus kita pikirkan dan rencanakan dengan matang Agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk Daripada saat kita masih bekerja Bekerja bukan hanya cara untuk mencari makan Bekerja bukanlah sesuatu yang dilakukan karena terpaksa Karena bekerja merupakan sebuah keharusan Bagi setiap makhluk hidup Termasuk juga kita Kadang kita hanya terjebak kepada sebuah paradigma Yang menganggap bahwa bekerja hanyalah cara untuk mencari makan Paradigma seperti ini harus kita rubah Karena pada dasarnya Bekerja itu bukan hanya soal urusan perut Banyak aspek lain yang kita dapat dalam bekerja Misalnya pergaulan Sosial Pertemanan Dan sebagainya Jadi Jangan terjebak kepada anggapan sempit seolah-olah Kita bekerja Hanya karena kita ingin mencari makan saja Bukankah kita tahu Bahwa Separuh hidup dihabiskan di tempat kita bekerja Jadi Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya Kerjakanlah sesuatu karena berarti dan bermakna Bukan hanya asal kerja Agar pekerjaan kita tidak menjadi beban bagi diri kita Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin Dalam bekerja untuk mengerjakan sesuatu Karena hal itu berguna dan bermakna Bekerja adalah ibadah Seperti telah diajarkan dalam agama Bekerja adalah sebuah ibadah Dengan bekerja kita bisa mencukupi kebutuhan diri kita sendiri Dan juga kebutuhan keluarga kita Ketika sebuah pekerjaan terasa berat Maka cobalah untuk memikirkan hal tersebut Anggaplah Bahwa kesulitan dalam pekerjaan Anda Adalah sebuah ujian Yang harus Anda hadapi sebagai bagian dari ibadah Anda Bersabar dan tawakal Serta berusaha Mencari solusi dan penyelesaian Akan membuat diri Anda terbebas Dari rasa stres dan tekanan dalam pekerjaan Jangan berharap terima kasih dari orang lain Karena pekerjaan Anda Dalam bekerja Maka kita harus melakukan semua pekerjaan kita dengan ikhlas Janganlah pernah satu kalipun berpikir Bahwa kita akan mendapatkan rasa terima kasih Dari seseorang karena pekerjaan kita Jika kita berpikir bahwa kita seharusnya mendapatkan ucapan terima kasih Dari orang yang telah kita bantu dalam menyelesaikan masalahnya Maka kita akan merasa kecewa jika kita tidak mendapatkannya Lakukan dengan ikhlas Jangan pernah memikirkan kebaikan yang pernah kita lakukan Meskipun kita tidak mendapatkan rasa terima kasih dari orang lain yang kita bantu Maka percayalah bahwa suatu saat Tuhan juga akan membalasnya dengan cara memudahkan segala urusan kita Maka percayalah bahwa suatu saat Tuhan juga akan membuatkan kebaikan yang terima kasih Terima kasih telah menonton!